Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku Pada kesempatan ini, saya mau menyampaikan kepada Basudara-basudara masyarakat kota Ambul semua Bahwa dalam menghadapi Idul Fitri Satu minggu yang akan datang Maka sesuai dengan patwa Majelis Ulama Indonesia Pusat Nomor 14, nomor 28 Dan juga edaran Menteri Agama Republik Indonesia Tentang pelaksanaan ibadah di dalam bulan syurga Ramadan Dalam keadaan atau situasi COVID-19 Itu kesimpulannya Bagi daerah yang sudah dinyatakan zona merah Seperti kota Ambon Maka di situ dihimbau kepada masyarakat semua Terutama umat muslim Untuk tetap melaksanakan solat jumlah Solat lima waktu Bahkan sampai dengan solat Idul Fitri Tetap dilaksanakan di rumah Ini tujuannya adalah Untuk memutus Mata rantai penyebaran COVID-19 Di kota Ambon ini Dan juga kita tahu bahwa Situasi dan kondisi terkini kota Ambon Bahwa COVID-19 di kota Ambon ini Bukan menurun tetapi semakin meningkat Dan apabila sudah sampai kepada Minggu-minggu yang telah dikatakan oleh Pala Dinas Kesehatan Bahwa Minggu 10 ke 11 dan seterusnya Adalah masa-masa inkubasi Kalau memang itu Banyak jatuh korban Maka kira-kira Siapa yang mau disalahkan Pemerintah ataukah para tokoh agama Padahal pemerintah Baik dari pusat maupun daerah dan tokoh agama Sudah sering-sering menghimbau kepada masyarakat Untuk tetap kita mengikuti Tata cara yang telah diterjukan oleh pemerintah Saat ini juga kita tahu Bahwa rumah sakit umum Telah ditutup Untuk beberapa waktu ke depan Ini karena kenyataan Beberapa tenaga medis Telah terkena Dan mereka sedang diisolasi Oleh karena itu Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat kota Ambon Khususnya kaum muslimin Untuk mari sama-sama Kita menjaga ketenangan Kedamaian kota Ambon Pada saat Melaksanakan Takbiran dan Idul Fitri Takbiran telah Dianjurkan Untuk tetap Di musallah Atau masjid masing-masing Lewat toa Dan jangan Dijalankan sejarah kompoi Atau berramai-ramai di jalan Semua ini adalah tujuannya Untuk menjaga keamanan Kedamaian Keterjiban Di samping itu juga Untuk menjaga Jangan sampai kita itu terjangkit Atau terjadi penyebaran COVID-19 Di kota Ambon yang sama-sama Kita cintai Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tako